Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siap-siap di bulan September ini Di galeri Senapan Angin akan mengadakan Promo besar-besaran Dimulai itu ada promo Cici Gudang Dari Senapan Angin Monster dan juga Senapan Angin Predator Standar Ada juga class pack untuk 7 jutaan Untuk Senapan Angin Unit Fixer Dan promo Fulsa dan promo Fulsa Untuk Senapan Angin Bocak FF Dan juga ada promo Fulsa dan promo Fulsa Untuk Senapan Angin Predator Fulsa Dan juga ada promo Fulsa Promo Fulsa dan promo Fulsa di setiap unit Senapan Angin Salam Satu Laras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku Di galeri Senapan Angin Di sini saya akan mengulas berbagai hal Yang berkaitan dengan Senapan Angin Di antaranya itu ada review Tes aku ulasi C Gudang Dan juga ada rekomendasi Senapan Angin juga Dan di video kali ini saya akan merekomendasikan Untuk 2 Senapan Angin Di sini ada Senapan Angin Terbaru Nanti kita ulas untuk spek-spek Senapan Angin Terbaru dari Galeri Senapan Angin Dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Dan juga penasaran dengan Senapan Angin Kalian itu aja pelan terus video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Dan untuk itu sebut saya merekomendasikan Untuk Senapan Angin Saya itu akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana nih kabarnya Saya doakan baik-baik saja Saya selalu dilancarkan musiknya Dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Saya doakan semoga kalian terlancar terus Biar kalian bisa membeli Senapan Angin Yang ada di Galeri Senapan Angin Oke guys untuk spek-spek Senapan Angin Terbaru Di sini ada Senapan Angin Terbaru Ada 2 Senapan Angin Terbaru Kita akan ulas untuk berbagai Spek-spek 2 Senapan Angin ini Oke di Galeri Senapan Angin itu ada 2 Senapan Angin Terbaru Yaitu ada Senapan Angin F-Ecran Baracuda Dan juga ada Predator Baracuda Kita akan review untuk spek-spek 2 Senapan Angin Nah intinya ini tuh Senapan Angin Terbaru Di Galeri Senapan Angin Oke kita bahas untuk spek-speknya Dari bagian depan sampai bagian belakang Ya kita bahas dari ujung larasnya dulu Untuk larasnya ini Larasnya ini menggunakan laras baja simples Yang pastinya sudah dilengkapi dengan serombong Senapan Angin ini ada 2 serombong Ada serombong yang berwarna merah Dan juga apa namanya di Apa namanya luarnya itu ada serombongnya juga berwarna hitam ini Ini ada berserombong Dan untuk serombongnya sudah mempunyai OD 22 Untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 ODnya 14 Dan di ujungnya laras Pastinya ada bagian penutup laras Di ujungnya sana itu ada bagian penutup laras Dan penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam Intinya kalau kalian suka bersenya Kalian bisa banget gantinya dengan peredam Agar tidak berlisik itu dipakai peredam saja Yang penutupnya ini menggunakan tabung bocap Tidak menggunakan tabung GSM Ataupun tabung V6 Tapi disini menggunakan tabung bocap Dan untuk di antara laras dengan tabung Ini sudah dilengkapi dengan 1 cincin larasnya juga Disini ada bagian cincin laras Yang fungsinya itu sebagai memperkuat Atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang Dan kalau kalian gunakan untuk buru Itu pastinya tidak akan Pastinya akan tepat sasaran Misalnya kalau disini tidak ada cincin laras Itu pastinya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi Dengan cincin laras Agar aman dan pastinya Tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Ini akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya Dan disini untuk di bagian sini Ada bagian pengisian anginnya Untuk pengisiannya sudah menggunakan mini coupler Untuk pompanya menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP Kalian bisa pompanya dengan kompa kompresor Ya dan untuk kalian Kalau ingin melihat kapasitas angin Itu pastinya ada di manometernya Untuk manometernya ada di kebalikan Dari pengisian angin Ada di sebelahnya sana Dan untuk kapasitas anginnya Itu pastinya di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau misalnya anginnya sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan untuk tabungnya tidak mudah bocor juga Setara aja Jangan sampai di lepihkan Apalagi di nolkan Agar aman dan pastinya untuk senapan angin kalian Tidak mudah rusak Dan untuk tabungnya tidak mudah bocor juga Setara aja Jangan sampai di lepih-lepihkan Apalagi di nolkan gitu ya Oke kita bahas ke bagian chambernya Untuk chambernya ini menggunakan chamber Dural seri 6 semi CNC Disini masih menggunakan Semi 6 Masih semi CNC belum full CNC Dan untuk di bagian atasnya chamber Pastinya sudah dilengkapi dengan remonting Atau penaruh teleskopnya Dan untuk bagian pengisian Untuk bagian pengisiannya itu ada di tengahnya chamber Dan untuk pengisiannya ada Dua pengisian Kalian bisa isi dengan magajin Juga bisa diisi dengan single suitnya Ada dua pengisian Dan kalau kalian isi itu sesuai selera kalian Bisa diisi dengan magajin Juga bisa diisi dengan single suit juga Kalian yang mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian Bisa diganti dengan magajin Ataupun single suit Karena ada dua pengisian ya Dan disini disampingnya chamber itu ada bagian Tarikan Untuk tarikannya sudah menggunakan Tarikan seat lever Bukan lagi menggunakan tarikan Tapi disini sudah menggunakan Tarikan seat lever Intinya kalau sudah menggunakan tarikan seat lever Pastinya akan ringan banget Dan pasti akan enteng banget Saat kalian gunakan untuk berburu Kalau tarikannya sudah menggunakan tarikan seat lever Yang akan enteng banget ya Nah untuk bagian belakangnya Yang berwarna merah ini namanya Setelan power Setelan powernya bisa kalian putar ke kiri Untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk bulan besar Kalau small game itu untuk buruan kecil Semisal buruan besar itu kayak Peppy, Biawak, dan lain sebagainya Buruan-buruan besar yang berkaki Empat Kalau yang small game itu baru yang bulan kecil Semisal kayak Burung, Tupai, dan lain sebagainya juga Intinya kalau kalian menggunakan Setelan power Jangan sampai kebalik Yang big game yang besar Dan small game itu yang kecil Kita bahas ke bagian bawahnya Senapan Untuk di bawah sini itu ada bagian Trigger Triggernya ini sudah menggunakan Trigger max Karena senapan angin Ada dua trigger Ada trigger kasi Dan juga ada trigger max Tapi kalau senapan angin ini Sudah menggunakan trigger max Dan kalau di atasnya trigger itu Pastinya sudah dilengkapi Dengan safe trigger Atau pengaman picu Yang fungsinya itu sebagai pengaman Untuk senapan angin ini Agar tidak dipakai sembarang orang Misalnya senapan angin ini Dipakai anak-anak itu Akan bahaya banget Karena senapan angin ini Bukan mainan Intinya kalau kalian sudah tidak lagi Gunakan senapan angin Kalian itu wajib amankan Dengan memancat pengaman picu Atau safe trigger nya saja Intinya agar aman Dan pastinya tidak dipakai sembarang orang Untuk senapan angin kalian Gitu Oke kita lanjut bahas ke bagian Poppernya Untuk poppernya ini Menggunakan popper klasik Yang terbuat dari Ban kayu maunis Sehingga lebih awet Dan pastinya tidak mudah patah Intinya kalau pembangetannya Sudah dari kayu maunis Pastinya awet banget Dan pastinya tidak mudah patah Dan untuk poppernya ini Sudah di finishing Berwarna coklat ya Dan untuk di atasnya Poppernya sudah dilengkapi Dengan setelan pipi Disini tuh ada bagian setelan pipi Yang bisa dinaik turunkan Untuk sesuai selera kalian Bisa di ataskan Dan bisa diturunkan juga Dan untuk di bagian Apa namanya Di bagian Apa namanya Ujungnya poppernya Ada bagian Sangat dan bau Yang terbuat dari Karet mentah Sehingga lebih nyaman Dan pastinya ampuk banget Saat kalian gunakan Untuk bersander Karena pembangetannya Sudah dari karet mentah Intinya akan nyaman banget Saat kalian gunakan Untuk bersander Di bahu kalian Gitu Oke tadi sudah Untuk kita bersenapan angin Yang pertama Kita lanjut ke Senapan angin Yang kedua Yaitu senapan angin Predator Barea kuda Kita akan review Dari larasnya dulu Untuk larasnya ini Menggunakan laras Baja simplus Yang pastinya Sudah dilengkapi Dengan serombong Dan untuk serombong Yang mempunyai OD 22 Untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 ODnya 14 Dan di ujungnya Larasnya Ada bagian Penutup larasnya Siap Cenapan angin Pastinya ada Bagian penutup larasnya Dan untuk penutup laras itu Sebagai variasi Tapi bisa juga Kalian itu Ganti menggunakan Predem Intinya Kalau kalian juga Senap-senyap Kalian bisa banget Gantinya dengan Predem Agar tidak bisik Dipakaiin Predem saja Agar tidak senyap Untuk bagian Bawahnya Ada bagian tabung Untuk tabungnya ini Menggunakan Tabung venom 500 cc Kalau yang atas tadi Menggunakan Tabung bocap Kalau yang bawah Menggunakan Tabung venom 500 cc Dan untuk Di antara Laras dengan Tabung ini Sudah dilengkapi Dengan satu Cincin larasnya juga Yang fungsinya Sebagai memperkuat Atau memperikat Antara laras Dengan tabung Sehingga tidak Mendahoyang Saat kalian Gunakan Untuk berburu Misalnya Kalau disini Tidak ada Cincin laras Pasnya Laras dan tabungnya Akan goyang-goyang Dan kalau kalian Gunakan untuk Berburu Pastinya tidak akan Tepat sasaran Makanya disini Dilengkapi Dengan cincin laras Agar aman dan pastinya Tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Intinya akan aman banget Kalau sudah dilengkapi Dengan cincin larasnya Agar Apa namanya Aman banget Dan untuk kalian berburu Pastinya akan Tepat sasaran sekali Dan untuk bagian Pengisian angin Bagian pengisian angin Ada di sebelahnya Sini Untuk pengisiannya Sama Menggunakan Mini koper Untuk pempanya Sama menggunakan Pempa PCP Tapi kalau kalian Tidak mempunyai Pempa PCP Kalian bisa Pempananya Dengan kompa Kompenser Itu bisa banget Dan untuk kalian Kalau ingin melihat Kapasitas angin Pastinya ada Di manometernya Untuk manometernya Ada di Kebalikan dari Pengisian angin Dan untuk Di kapasitas angin Itu pastinya Di 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2700 2800 PSI Intinya Kalau misalnya Anginnya sudah Mencapai 1000 Itu buruan Kalian isi Jangan sampai Di nolkan Biar senapan angin Kalian Pastinya tetap Awat Dan untuk tabunya Tidak mudah Bocor juga Intinya Setara aja Jangan sampai Di lebih kan Apalagi di nolkan Artinya ada senapan Angin kalian Pastinya Tidak mudah Rusak Dan untuk tabunya Tidak mudah Bocor juga Jangan sampai Dilembihkan Apalagi Di nolkan Gitu ya Ya kita lanjut Bahas ke bagian Cembernya Untuk cembernya Ini Menggunakan Cember Dural Seri 6 Semi Cansi Disini Masih Menggunakan Semi Cansi Semua Dan bagian Pengisian Tidak mudah Tidak mudah Tidak mudah Tidak mudah Tidak mudah Sudah Dilengkapi Dengan Penaruh Teleskop Intinya Kalau kalian Mengenal Teleskop Pastinya Ada di Atas Cember Sini Ya Dan Di bagian Sampingnya Cember Ada bagian Tarikan Tarikannya Sudah Menggunakan Tarikan Seat Lever Intinya Tidak Menggunakan Tarikan Danda Tapi Sini Sudah Menggunakan Tarikan Seat Lever Intinya Kalau sudah Menggunakan Tarikan Lever Pastinya Akan Enteng Mestinya Akan Ringan Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Karena Tarikannya Sudah Menggunakan Tarikan Seat Lever Gitu Di bawah Ada bagian Trigger Trigger Ini Sama Menggunakan Trigger Max Sinapan Angin Ada Dua Trigger Ada Trigger Dan Trigger Max Tapi Kalau Dua Sinapan Angin Sudah Menggunakan Trigger Max Semua Dan Trigger Pastinya Yang Fungsinya Itu Sebagai Pengaman Untuk Senapan Angin Ini Agar Tidak Dipakai Sembarang Orang Misalnya Kalau Senapan Angin Ini Dipakai Anak Anak Itu Akan Baya Banget Karena Senapan Angin Ini Bukan Mainan Intinya Kalau Sudah Tidak Lagi Menggunakan Senapan Angin Ini Amanan Saja Dengan Pengaman Picu Atau Self Tertiganya Saja Agar Aman Dan Pas Tidak Dipakai Senapan Itu Bisa Kalian Putar Kekiri Untuk Semual Game Dan Kanan Big Game Atau Yang Big Game Untuk Buruan Besar Dan Semual Game Untuk Buruan Kecil Misalnya Buruan Kecil Kayak Burung Tupai Dan Lain Sebagainya Yang Buruan Buruan Kecil Kalau Yang Big Game Baru Yang Buruan Besar Yang Berkaki Empat Contohnya Kayak Baby Biawak Dan Lain Sebagainya Juga Intinya Ini Sudah Menggunakan Hang Grip Ori Sehingga Kalau Kalian Gunakan Itu Tidak Akan Masjid Kalau Tangan Kalian Licin Kalian Sudah Menggunakan Hang Grip Ori Disini Dan Di Bagian Popor Popor Ini Menggunakan Popor Maju Mundur Kalau Yang Tadi Menggunakan Popor Klasik Tapi Kalau Senapan Yang Kedua Ini Menggunakan Popor Maju Mundurnya Popor Bisa Dimaju Dan Untuk Sesuai Selera Kalian Dan Di Belakang Popor Pas Sudah Dilengkapi Dengan Sandan Bau Yang Tergibu Dari Karet Mentah Sering Lebih Nyaman Dan Pas Ampuk Saat Kalian Gunakan Untuk Bersender Di Bau Kalian Karena Pembatannya Dari Karet Mentah Ampuk Saat Kalian Gunakan Untuk Bersender Gitu Nah Sudah Kita Bahas Untuk Spek-spek Senapan Angin Ini Sekali Kita Akan Bers Untuk Harga Senapan Angin Untuk Senapan Angin Yang Atas Harga Njema 3.600.000 Saja Kalian Bawa Harga 4.200.000 Saja Dan Sudah Masuk Harga Promo Dan Vuri Angker Di Seluruh Indonesia Kecuali Tiga Wilayah Dan Di Antara Wilayah Ada Papua Maluku Dan Juga Ada NTT Intinya Kalian Diluar Tiga Wilayah Cepat Cepat Dior Jangan Sampai Kehabisan Promonya Dan Juga Tiga Kehabisan Untuk Senapan Angin Karena Ini Untuk Senapan Angin Keluaran Terbaru Di Galeri Senapan Angin Dan Untuk Kalian Kalau Ingin Membeli Senapan Angin Pasti Sudah Mendapatkan 7 Kelengkapan Dan Di Antara Kelengkapan Ada Tas Talis Sandang Gantengan Puruh Plutas Magazin Perdam Dan Juga Ada STKS Juga Ada Gratis Telenya Ada 7 Kelengkapan Dan Ada 1 Kelengkapan Tambahan Yaitu Ada Telenya Ada 8 Kelengkapan Kelengkapannya Banyak banget Dan Kalian Sudah Mendapatkan Senapan Angin Superbox Dan Juga Mendapatkan 8 Kelengkapan Cepat Jangan Sampai Kehabisan Senapan Angin Kalau Kalian Kalau Ingin Membeli Senapan Angin Hubungi Nomor Yang Ada Di Bawah Ini Hubungi Nomor Admin Saja Untuk Cara Pembayarannya Pastinya Ada Dua Cara Ada Cara COD Dan Juga Tara Transfer Atau Bayar Di Tempat Untuk Saat COD Pastinya Gampang Banget Kalian Bisa Kirim Foto KTP Sesuai Alamat Anda Jika Kalian Tidak Mengirim Foto KTP Sesuai Alamat Anda Jika Kalian Tidak Mengirim Foto KTP Kalian Bisa Kkenakan DPS 100 Rp Saja Untuk Tanda Jadi Keselarisan Anda Dan Tidak Transfer Kalian Bisa Hubungi Nomor Yang Ada Di Link Deskripsi Oke Terlalu Sedikit Rekomendasi Dari Saya Jika Kalian Suka Dengan Videonya Jangan Lupa Di Like Untuk Ketika Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Di Bawah Ini Saya Di Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah